Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin ya Oke, untuk kali ini saya akan mereview spek-sepek dari Senapan Angin F-Ecron Yuma aja ya Dan pastinya saya akan kasih kalian harga promo di bulan ini Intinya jika kalian penasaran dengan spek-sepeknya dan juga harga promonya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, kita mulai saja ya Kita akan mulai mereviewnya itu dari belakang Kita mulai dari popornya dulu ya Ya, untuk popornya ini Popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maunis Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah ya Dan untuk di belakang popor ini Di atas popor ini ada setelan pipi Dan setelan pipi ini tuh bisa dinaik turunkan ya Dan untuk di belakang popor ini sudah dilengkapi dengan sandaran bahu Ini tuh yang dinamakan sandaran bahu ya Dan sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk berstander Dan untuk bagian strand power Untuk strand powernya ada di sini ya Dan untuk strand powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga bisa diputar ke kanan big game Atau yang small game itu untuk buruan kecil ya Kalau yang big game itu untuk buruan besar Ya untuk bagian trigger Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik Itu namanya trigger klasik ya Belum menggunakan trigger mag tapi menggunakan trigger klasik Dan untuk di atas trigger ini sudah dilengkapi dengan safety trigger Atau pengaman picu ya Berfungsi itu sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safety trigger Biar senapan angin ini itu tidak dipakai sembarang orang ya Semisal dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safety trigger Ya kita lanjut ke bagian apa namanya Chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7 full CNC Ini itu sudah full CNC Dan untuk apa namanya bagian pengisian peluru Untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah Tengah-tengah chamber ini ya Ini itu yang dinamakan pengisian peluru Dan pengisian pelurunya itu bisa kalian isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit ya Intinya itu ada dua pengisian ya Kalian itu bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit gitu Ininya sesuai selera kalian ya Kalau isi Dan untuk apa namanya tarikannya Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever ya Sudah tidak lagi menggunakan tarikan gendel Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever Itu akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu Intinya itu enteng banget ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di penolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan tabungnya tidak akan mudah bocor ya Intinya diingat-ingat ya Jangan sampai diinolkan dan juga jangan dilebihkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk bagian pengisian apa namanya pengisian angin Itu ada di sebelah sini Ini itu ya dinamakan pengisian angin ya Jadi kebalikan dari apa namanya tadi manometer ya Dan untuk pengisian angin ini sudah menggunakan mini kubur ya Dan untuk pompanya, pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Ya kita lanjut ke bagian depan yang kita bahas Dari apa namanya bentuk laras dan juga panjang laras Ya untuk larasnya ini Larasnya ini menggunakan laras baja simpes ya Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong Ini itu yang dinamakan serombong ya Ada juga itu yang tidak memakai serombong ya Tapi ini itu sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm, ODnya 14 cm Dan untuk di ujung laras ini Di ujung laras ini ada penutup laras ya Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga karena itu ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka senap-senap Itu kan bisa banget ganti menggunakan peredam Dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget Dan pastinya ODnya sudah OD38 Intinya kalau kalian suka senap-senap itu Kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Jadi untuk bagian tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc ya Bukan menggunakan tabung GSM Tapi menggunakan tabung Venom Dan untuk diantara laras dengan tabung Ini pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya Di sini itu ada satu cincin laras Ini yang berwarna merah itu namanya cincin laras ya Dan cincin laras ini sebagai mempererat Antara laras dengan tabung Sehingga kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak akan goyang-goyang Intinya itu akan aman banget ya Kalau sudah ada cincin laras Kalau semisal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu akan goyang-goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak akan tepat sasaran Intinya itu tidak akan aman ya Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras Itu agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Oke lanjut kita bahas ke bagian harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini Di harga apa namanya Di bulan Juni ini Di bulan Juni ini itu ada harga promo Untuk harga senapan angin ini ya Dan untuk harga promonya itu cuma 3.800.000 saja ya Intinya itu murah banget Dan pastinya kalian itu sudah digratisi dengan telebestrell Dan juga mendapatkan kelengkapannya Ada tujuh kelengkapan ya Dan di antara kelengkapannya itu ada tas Ada tali sandang Gantungan puru Puru tas Magajin perdam Dan juga STKS Intinya ada tujuh bonus ya Intinya cepat-cepat Kalian harusnya jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan tidak juga kehabisan harga promonya ya Intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua Itu cepat-cepat kalian order Biar tidak kehabisan harga promonya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya dia Pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih